oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman balik lagi bersama saya ya tentu ya jelas di channel asikin aja oke baik di hadapan kita ini sudah ada book yang cukup besar ini adalah speaker meeting lagi dari brand asli atau mungkin dibacanya asli ya yang benar ya ukurannya sendiri 12 in dan disini kita lihat ya kalau spesifikasi di boxnya seperti ini tidak perlu saya bacakan jadi teman-teman bisa cek aja sendiri tipenya sendiri ini disini tidak terlihat ya di sebelahnya nah ini dia joss 12 jadi ada dua tipe ada yang joss 15 yang 15 in sementara yang joss 12 ini yang 12 in dan ini termasuk salah satu terbaru juga walau penamaannya ini masih lama karena kalau yang joss 12 yang versi lama desainnya tidak seperti ini dan ini yang terbarunya didesain lebih minimalis dan juga terkesan lebih modern ya oke baik saya akan coba cek kelengkapannya dulu di dalam paket pembelian ini kita dapat buku manual dan juga kartu garansi ya resmi dari asli ada remote control yang menurut saya ini sih masih lebih baik dibanding remote yang tipis yang warna silver itu ya ini walaupun tidak ada brandnya disini ini sudah cukup lah menurut saya ada power adapter atau kabel charger ya lebih tepatnya ini desainnya seperti ini membulat kecil tapi tidak begitu kecil ya kalau saya boleh samakan ini kalau nggak salah sih sama kayak harman kardon ya seperti ini cuman ya kualitasnya memang tidak sebaik harman kardon ini agak ringan dan disini juga tidak ada brandnya jadi sepertinya ini universal ya disediakan pula ada dua buah mic wireless ya yang menurut saya ini sih desainnya lebih modern ya kalau saya boleh sandingkan dengan polytron pass pro saya lebih baik yang ini walaupun ini sama-sama plastik mungkin kalian mengira ini bahannya metal ya tapi ini setelah saya telah ah gitu kan ini sebenarnya plastik tapi ini jauh lebih menarik aja dilihatnya dibanding polytron pass pro ini sama ya menggunakan dua buah baterai baterai yang gampang banget dicarinya dan tombol on offnya ini berupa switch ya ke atas dan ke bawah dan inilah dia unitnya sendiri ya oke deh kalau boleh jujur bila saya bandingkan dengan polytron polytron pass pro dari desain dulu ya saya lebih seneng Ashley ini desainnya lebih simple lebih terkesan kayak ya agak-agak maco gitu ya apalagi kalau dibandingkan dengan Ashley yang Josh yang versi terdahulu ini jauh berbeda bentuknya oke baik jadi di bagian depan ini dari metal ada bolong-bolongnya memang tidak begitu kelihatan drivernya tapi saya lebih seneng desain yang seperti ini jadi drivernya itu tidak corong eh tidak corong tidak carang ya jadi kesan minimalisnya lebih dapet dan di bagian bawah ini ada brandnya sendiri ada tulisan Ashley nya ini bagus juga dibanding polytron yang kemarin itu agak terkesan biasa sedangkan ini lebih bermakna maksudnya lebih keren aja kelihatannya ya oke beralih ke sisi samping ya kalau kita perhatikan nah disini kayak ada motif-motif karbon ini desainnya ya kalau saya perhatikan atau saya lihat sendiri ini jadi kayak apa ya jadi kayak dashboard mobil mungkin ya oke dan di bagian sebelahnya lagi ini dibuatnya garis-garis seperti ini ya seperti vertikal cuman sayangnya ini menurut saya sih plastiknya biasa aja ini terlihat ya kalau teman-teman perhatikan kayak ada cekungan-cekungan ini ini menandakan kalau build quality-nya ini tidak menandakan seperti speaker harga 2 juta oh ya saya belum menyebutkan kalau speaker ini harganya kurang lebih 2 juta 1,9 sampai 2 juta kurang lebih ya sedangkan kalau untuk yang 15 innya sekitar 2,5 juta nah itu tidak begitu rapih jadi kayak speaker 1 jutaan saja kalau secara build quality walaupun plastik ya oke kita beralih ke sisi belakang ini ada pegangannya pegangan trolinya ya nah ini dari alloy sementara pegangannya plastik cukup panjang seperti ini sudah pasti yang namanya troli ada rodanya di bagian bawah dan rodanya ada 2 dan di bagian atasnya ini luar biasa cakep bentuknya nih desain-desain kayak mobil sport ya ini pegangannya ini jadi desain seperti ini dan juga motifnya karbon walau tidak begitu mengkilap dan ini untuk wadah HP-nya sebentar saya akan coba hadapkan ke depan nah jadi ditaruh di sini ya untuk wadah HP kita untuk bisa berdiri juga dan terakhir di sisi sebelahnya ya yang tidak lain terdapat tombol-tombol dan juga fitur-fitur yang didukung ya di bagian atasnya ini ada display LED-nya dan di sini ada tombol-tombolnya ada mode, ada recording ada repeat dan juga micro-reality ya ada previous dan juga next-nya dan ada tombol TWS jadi bisa di-TWS-kannya sudah jamannya ya walaupun speaker besar gini juga bisa di-TWS-kan ada lubang mic lagi ada audio input ada USB, TF-card knob-knobnya ini ada knob EHO, mic volume ada knob bass juga ada treble dan juga ada volume satu lagi ini di bagian bawah ada port untuk DC-fold-nya atau untuk pengecasannya ya dan ini tombol on-off-nya sendiri oke jadi secara fitur memang tidak selengkap Polytron Pass Pro cuma ya balik lagi ini harganya di bawah Polytron oke baik kesimpulannya menurut saya pribadi ya untuk build quality-nya ini mungkin agak disayangkan tidak mencerminkan speaker 2 jutaan menurut saya hanya sekitar 1 jutaan itu tidak beda jauh build quality-nya ya namun tidak bisa dipungkiri kalau desainnya ini saya lebih suka dibanding portable meeting lainnya ya dibanding Polytron, Koda, atau DAT kesannya ini lebih modern tapi minimalis juga gitu kan dan beratnya sendiri ini juga tidak mencerminkan seperti 12 in kayak 10 in kalau dibandingkan dengan Koda kemarin yang 10 in justru lebih berat Koda gitu sementara ini 12 in agak terasa lebih ringan aja dibanding Koda gitu kan ya mungkin karena materialnya yang biasa aja ya tidak terkesan solid gitu kan sayangnya disitu aja sih oke deh nggak usah berlama-lama mungkin build quality-nya biasa aja siapa tahu suaranya kita akan coba oke sudah rata-rata ya speaker meeting itu ada notifikasi salesnya dan ini terdengar sedikit noise ini sama halnya seperti Polytron ya baru dinyalakan sudah ada noise-nya ya menurut saya sih agak mengganggu ya ketimbang Koda maupun DAT itu lebih minim noise lebih minim noise ya walaupun emang ada cuman tidak sekeras Brain Ice maupun Polytron noise-nya oke jadi disini ada bluetooth-nya dan kalau kita ubah modenya radio oke deh bluetooth aja ya ini sudah terbaca ya JOS 12 oke kita sambungkan seberapa cepat ya oke deh jadi standar aja tidak begitu cepat dan tidak lambat juga oke disini saya akan coba mic-nya dulu kualitas mic-nya ya dan ini sudah saya pasang sebelumnya dengan 2 buah baterai baterai A2 oke sudah langsung otomatis nah ini ada mic volume dan juga ada echo-nya coba kita matikan echo-nya dulu T123 T123 inilah kualitas mic-nya sendiri T123 disini saya akan coba naikkan echo-nya sekitar setengahnya ya nah ini sudah sedikit ada echo-nya kita maksimalkan ya jadi kualitas mic-nya menurut sesi cukup tebal untuk vokalnya jadi walaupun tidak ada pengaturan mic-nya sudah cukup baik kalau untuk dipakai berkarokeria oke baik jadi disitu ya untuk kualitas mic-nya kita akan langsung tes sample audio saja agak tipis ya bass-nya karena memang belum dinaikkan oke jadi mulai terasa ya triple-nya oke jadi saya akan set bass-nya maksimal dan juga triple-nya sekitar setengahnya ya karena kalau terlalu mentok itu terlalu nyaring gunakan headphone kalian dan selamat menikmati selamat menikmati jika selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Sebenarnya saya lebih mencari siapa pembunuh JBL Nah dengan harga di bawah tentu ya Oke mungkin sampai disini saja Kurang lebihnya mohon maaf Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih